Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVMU yang berbahagia dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali dalam program Syair dan Syiar Berdakwah lewat musik dengan ringan dan asik Bersama saya Intan Sari Ramdhani dan Teater Cahaya UMT Hari ini insya Allah kita akan membawakan syair lagu Rindu Rasul Yang nanti akan diulas oleh Bapak Dr. Haji Hikmat Kamal M.A.G Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak? Baik Alhamdulillah Baik pemirsa TVMU inilah dia syair lagu Rindu Rasul Rindu kami padamu ya Rasul Rindu tiada terberi Berapa jarak darimu ya Rasul Berapa jarak darimu ya Rasul Serasa di kau disini Cinta ikhlasmu Cinta ikhlasmu pada manusia Bagai cahaya suarga Dapatkah kami membalas cintamu Secara bersih Secara bersih 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 Rindu 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 Rasul Silakan Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Berapa manusia Kita lihat Bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ucapkan Dan ucapkanlah kepada beliau Dengan ucapan yang terhormat Dengan ucapan yang baik Saudara ku ini mulakan Allah Begitulah Allah memuliakan Rasulnya Rasulnya Utusannya Yang memiliki misi Membumikan Al-Quran Mempraktikan kehidupan Sesuai dengan syari'at Al-Quran Rasulullah SAW pun Dalam Al-Quran disebutkan Saudara ku ini mulakan Allah Kita tentu Bergetar hatinya Begitu disebut Nama Rasulullah SAW Yang sudah 14 abad lebih Inilah umat beliau Umat Nabi Muhammad Yang walaupun belum pernah bertemu Secara fisik Namun karena landasannya iman Kepada Allah dan Rasulnya Sampai saat ini Berjuta-juta Bahkan bermilyaran manusia Menyebut nama beliau Oleh karena itu Buat kita tentunya adalah Harus memperbanyak Salawat kepada beliau Kalimat sederhana Allahumma sali'ala Muhammad Ya Allah Berikanlah rahmat Kepada Nabi Muhammad Itu Yang kita ucapkan Apa susahnya kita mengucapkan Kalimat seperti itu Kalaupun tidak bisa Ada ungkapan kalimat lain Sallallahu'ala Muhammad Sallallahu'alaihi wa sallam Atau kalimat lain Ya Rabbi Ya Rabbi Sallallahu'ala Muhammad Bahkan Ada satu Kegiatan Bagi mereka yang pernah Umroh Mereka yang pernah Datang ke Masjid Nabawi Setiap umat Ketika saya mendatang ke Masjid Nabawi Diajarkan untuk berziarah Kemakam beliau Secara fisik memang sudah tidak ada Tapi ajaran beliau Sampai Yaumil kiamah Akan hidup terus Bahkan menghidupkan manusia Nanti Diaumil akhir Begitu kita sampai Di hadapan beliau Di makam beliau Yang kita ucapkan adalah Kalimat yang mulia Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaika Ya Habib Allah Semoga Keselamatan buat engkau Wahai kekasih Allah Semoga keselamatan Untuk engkau Wahai Utusan Allah Diucapkan setiap sholat Allahumma salli'ala Muhammad Wa'ala'ali Muhammad Kama salli'ala Ibrahim Wa'ala'ali Ibrahim Saudaraku ini Mulakan Allah Rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tentunya Sering kita memperbanyak Salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sendiri mengajarkan Kepada kita Seperti dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan Man salla' wahidan Sallallahu asran Barang siapa Bersalawat Satu kali Allah bersalawat Sepuluh kali Bahkan dalam hadis lain disebutkan Barang siapa yang membaca Salawat Salawat Satu kali Maka sepuluh dosa dihapus Luar biasa Barang siapa yang Membaca Salawat Satu kali Dicatat oleh Allah Sepuluh kebaikan Kalau saja Kita bersalawat Setiap hari Seratus kali Kalau Allah Satu kali Allah Balas sepuluh kali Kalau kita setiap hari Bersalawat Lima puluh kali Seratus kali Tidak sulit Sambil duduk Kita baca Allahumma Salli'ala Muhammad Mau tidur Kita baca Salawat Allahumma Salli'ala Muhammad Sambil berjalan Kita baca Kalimat Allahumma Salli'ala Muhammad Meringankan Dan inilah Ibadah kita Kepada Allah Ibadah yang dilakukan Dengan mudah Baik ibadah Mengikuti Apa yang dicotohkan Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Dalam gerak Dan langkah Kehidupan kita Bahkan termasuk kita Ketika kita Mengucapkan Dengan bibir kita Dengan lisan kita Tidak berat Kita mengucapkan Dan bersolawat Kepada beliau Allahumma Salli'ala Muhammad Karena itu Setiap orang yang Azan pun Membaca Menyebutkan Namanya Setiap orang yang Sakit pun Mudah Sehingga Mudah Untuk penyembuhannya Buat kita Mari kita Berbanyak Solawat Terlebih kita Dalam suasana Ramadan ini Mudah-mudahan Sedikit Urayan ini Menggugah iman kita Mempertebal Keyakinan kita Terima kasih Atas segala perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ustad Atas ilmu yang Bermanfaat Yang disampaikan Kepada kita semua Hari ini Pemirsa TV-mu Yang berbahagia Rasulullah Adalah teladan Bagi seluruh Umat manusia Rasulullah Adalah manusia Pilihan Yang membawa Kita Dari zaman Kegelapan Ke zaman Terang Benderang Sudah Sewajarnya Kita sebagai Umatnya Selalu Merindukannya Terima kasih Atas perhatian Pemirsa TV-mu Dimanapun Anda Berada Jangan lupa Terus saksikan Program Syair dan Syiar Berdakwah Lewat musik Dengan ringan Dan asyik Bersama saya Intan Dan Teater Cahay WMT Juga Ustadz-Ustadz Yang hebat Hebat lainnya Lagi nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rindu kami Padamu Ya Rasul Rindu Tiada Terperi Berapa Jarak Darimu Ya Rasul Serasa Dikau Disini Juga Ustadz-Ustadz Juga Ustadz-Ustadz Ledu Tri